Intro Saya masuk kepada tafsir Al-Muyassar Kalau di Al-Muyassar memang lebih diulang lagi disini Bahwa barang siapa melakukan kebaikan seberat semut kecil Boleh mengambil semut kecil Dia akan melihat pahalanya di akhirat Jadi memang ayat ini terkait dengan masalah di akhirat Sehingga nanti kalau kita berdiskusi tentang orang mu'min berbuat baik Orang kafir berbuat baik Ini bukan cerita di dunia nih Cerita tentang di akhirat Dan di akhirat tentu secara keimanan, secara akhidat kita punya bahasan sendiri Dimana orang-orang kafir tetap mendapatkan balasan Tapi seperti apa, nanti kita belum masuk ke sana Baik itu dari tafsir Al-Muyassar Kelihatan yang sama cuma ditegaskan tentang iman kepada akhiratnya Baik, Ustadz Eden apa ada yang mau ditambahkan dari sisi Nahunya Kalau Al-Muyassar ini sudah jelas Bahwa kejadiannya ini di akhirat Tapi juga tidak diperinci apakah mu'min atau kafir disini Baik, jadi dalam ayat-ayat ini Allah merincikan balasan amal masing-masing Barang siapa beramal baik Walaupun hanya seberat atom Nisya akan diterima balasannya Dan begitu pula yang beramal jahat Walaupun hanya seberat atom juga akan merasakan balasannya Nah Sebagai Tambahan Ustadz Eden Silahkan kalau ada yang lain Saya akan membacakan Eksplorasinya tentang kebaikan dari Said Nursi Dari Risalan Nur Tapi saya berikan ke Ustadz Eden dulu Baik Dari tafsir yang umum Ya Misalkan Al-Qurtubi Ibnu Qasir Kemudian Al-Mawardi Al-Ma'dudidi Al-Tabari Dan lain-lain Itu Belum Belum diuraikan Ketika menafsirkan ayat ini Atau mungkin saya uraikan dulu sedikit Silahkan Jadi Ini ayat yang ketujuh saja Ini muara tafsirnya Dari Ibnu Abbas Jadi Ibnu Abbas Memomentari dan menafsirkan ayat Nah Tafsirnya begini Katanya begitu Ya Barang siapa Orang kafir Yang mengerjakan Kebaikan Setimbang Zara Maka dia akan melihatnya Di dunia Bahkan ada lagi Penjelasan dari Muridnya Jadi Fimalihi Wawaladihi Katanya begitu Tampillah Kemudian kebaikan itu Dari generasinya Anak-anaknya Dan hartanya Tetapi Tidak diberikan Pahala di akhirat Katanya begitu Ini sebenarnya Bagian ini adalah bagian Di ayat yang ke-8 Mungkin saya lompat dulu Ini pun juga Konten nanti Di ayat yang ke-8 Orang Yang mengerjakan Kebaikan Setimbang Zara Maka kebaikan itu Akan diterima Dan Akan Dilipat Gandakan Di akhirat Sebagaimana Saya baca Di surah An-Nisa Ayat 40 Sesungguhnya Allah tidak akan Menzalimi Amal setimbang Zara Seberat Zara Semut kecil Atau debu tadi Jika Amal setimbang Zara itu Adalah Kebaikan Maka Allah akan Melipat Gandakannya Di samping Dilipat Gandakan Masih ada lagi Pahala yang besar Dari sisinya Jadi Satu kebaikan Yang kecil Ini Di akhirat Diterima Dilipat Gandakan Dan diberikan Lagi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Kata Ibnu Abbas Jadi disini terlihat Bahwa Dibedakan Antara Kufar Dan Antara Mumin Muminin Kufar itu Dia melihat Pahalanya Di dunia Di akhirat Tidak Tetapi Muminin Itu Dilihat Di dunia Ini sebaliknya Dengan ayat Yang ke Yang ke Delapannya Kalau orang Mumin itu Tadi juga Bu Yahamka Sempat Menguraikan Bahwa ternyata Orang Mumin itu Justru Ketika dia Mengerjakan Keburukan Dia terlihat Di dunia Keburukannya Nanti di akhirat Dihapuskan Nusannya Nah orang Kafir Kebalikannya Justru Keburukan Nanti di akhirat Kemudian Kebaikan Itu di dunia Saja Katanya Begitu Tadi Bu Yahamka pun Sebelum Mengutip Muhammad Abdul Tadi Itu Sempat Ngebahas Kesitu Nah Amal 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 Manusia Apakah Kecil Ataupun Besar Jadi Zara ini Semacam Masalun Saja Sebagaimana Ayat tadi itu Kita semua Untuk Kau Al-Bagawi Juga Cukampel Al-Tobari Juga Kurtubi Juga Panjang Tapi Intinya Memang Motivasi Untuk Wama Ya Mal Misqala Zarratin Khairai Yara